Intro Hidup itu diumpamakan orang dengan banyak hal. Sebagian orang meyakini sebagai sebuah perjalanan. Ada yang mengibaratkannya sebagai panggung sandiwara. Ada juga yang memaknainya sebagai bahtera di lautan luas, sebuah persinggahan yang sementara sifatnya, putaran-putaran roda, pilihan di persimpangan jalan, atau bahkan sebagai aliran sungai yang berujung di muara. Mana yang benar, entahlah. Itu tergantung dari mana orang memandangnya. Aku sering memimpikan hidup seperti orang lain, padahal hidupku saat ini mungkin impian bagi orang lain. Aku sering berkata pada diri sendiri, dan merasa yakin bahwa hidupku ini tidak akan berubah. Aku tak peduli dengan perubahan, karena bagiku, kenyamanan adalah yang membentuk aku saat ini. Dan pada akhirnya, perubahan yang semula aku yakin tidak akan terjadi, datang juga mengetuk pintu rumahku. Aku mulai merasakan yang dinamakan kehilangan. Aku mulai terintimidasi oleh keadaan yang serba terbatas. Saya tidak mau tahu. Selesaikan sekarang juga. Siapakah yang kita wakili di hidup ini? Mau ditulis apa saja catatan di hidup kita? Sampai berapa lamakah kita mengisi ruang-ruang kosong di hidup kita? Buntan, Bu. Badan kemana? Badan yang terlondrian, Bu. Mangga. Bisakah kita menggunakan topeng sepanjang hari? Atau bisakah kita bertukar peran saat semuanya tidak sesuai dengan keinginan? Seringkali kita tidak mengerti mengapa kita berada di tempat ini sekarang. Dan semakin banyak melangkah, semakin banyak pula pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Dan aku merasakan bagaimana rasanya hidup di atas pijakan yang rapuh. Dalam catatan hidup yang kurekam setiap hari, aku selalu menulis tentang kerja keras. Tentang berbagi, tentang menahan diri, tentang ketidakpunyaan, tentang kerelaan, tentang rasa cukup, tentang menerima, dan tentang keputusasaan. Untuk meminta mimpi indah saja, aku tidak berani. Karena setiap terbangun di pagi hari, selalu hari-hari yang sama yang aku jalani. Waalaikumsalam, dari mana ya? Ada apa nih, ada apa? Berapa jumlahnya tuh? Sekitar 20 meter aneh? 20 meter aneh? Bisa dibawa sekarang? Ya. Ya. Aku selalu percaya bahwa perubahan menemukan jalannya sendiri. Dia tidak akan tersesat, apalagi salah arah. Perubahan selalu datang pada orang yang percaya, pada harapan dan mimpi-mimpi besar. Alhamdulillah, Pak, orderan lagi? Alhamdulillah, hirapirra'ala. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Dunia yang selama ini aku kira jauh, sekarang bisa aku genggam. Yang aku miliki, yang keluarga ku miliki, satu persatu berlalu dari hadapanku. Ini bagaimana, Pak? Kita kembalikan aja, rasanya Bapak udah mampu untuk membiayai kebutuhan sekolah kamu. Barangkali ada anak-anak lain yang lebih membutuhkan. Biar besok Agis yang urus ke sekolah ya, Pak? Sekalian, dan ajak Jela untuk daftar program Indonesia Pinter ini. Iya, Pak. Aku tak terbiasa dengan situasi seperti ini. Semua terasa asing, satu persatu menjauh. Cahaya yang semula redup itu, perlahan mulai terang. Aku menyaksikan lebih banyak lagi senyuman. Langkahku, kini menjadi lebih ringan. Program Indonesia Pinter, mewujudkan mimpi besar kita. Mulailah melangkah, dan jangan patah semangat. Terima kasih telah menonton!